Mas Andre, apa tanggapan Anda sebagai komisi BUMN di DPR yang menurut Anda yang tepat? Karena tadi Ibu Nika sempat menyatakan bahwa tidak mungkin depo pelumpang dipindahkan begitu saja karena akan membuat masalah yang luar biasa termasuk stok 15% stok nasional ada di depo pelumpang. Tanggapan Anda sejauh ini apakah itu rencana yang bisa diterima minimal dalam jangka waktu pendek ini? Ya, sebelum komisi 7 membahas kemarin dengan Ibu Nika ya di Repertamina kami di komisi 6 sudah memanggil dulu di Repertamina tanggal 14 Maret yang lalu ya jam setengah 4 sore kami sudah rapat setelah sidang paripurna kita sudah membahas secara mendalam dan mendengarkan keterangan dari Repertamina yang kita sepakati ya hampir sama ya pertama kita meminta Pertamina segera membangun buffer zone ya untuk itu kita menugaskan Pertamina berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan juga Pemerintah Pusat dan juga kita minta Pertamina secara berkala melaporkan kepada kondisi 6 supaya apa? kalau ada kesulitan kami akan memanggil Pak Erick Thohir Menteri BUMN agar melaporkan ini teratas kepada Presiden di lapor kabinet itu yang kita sampaikan ke Bunyiknya dan itu sudah menjadi kesepakatan kita bahkan saya pribadi mendorong supaya Pertamina gerak cepat dengan membangun buffer zone itu kalau bisa 3 bulan karena bagaimanapun juga keselamatan masyarakat perlu dijaga itu satu lalu yang kedua yang kedua kita tahu memindahkan atau merelokasi depo itu kan tidak bisa sejapata kita sepakat bahwa akhir 2024 sesuai dengan keutusan pemerintah ini akan kita relokasi nah kita sepakat itu akan diadakan relokasi dan kita dalam rapat juga kita meminta Pertamina memastikan stok dan ketersediaan BBM untuk Jabodetabek dan untuk seluruh masyarakat itu bisa terjaga dan yang paling penting Pak yang paling penting nih bahwasannya ada 9 aset lahan seperti depo pelumpang ini yang dimiliki Pertamina Patranata lalu ada 3 aset lahan yang dimiliki oleh Pertamina Kilang jadi ada total 12 aset yang bersinggungan dengan masyarakat untuk itu kami meminta Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap dan dipaparkan kepada kami apa langkah-langkah yang akan dihadapi atau yang diambil oleh Pertamina di depo-depo maupun kilang di tempat lain karena bukan hanya yang di depo pelumpang saja aset Pertamina ini yang dikelilingi oleh masyarakat tapi ada 9 punyanya Pertamina Patranata dan 3 punyanya kilang Pertamina nah ini kan jangan sampai depo pelumpang selesai masalah menjadar ke aset-aset Pertamina masalah baru bermunculan lagi mas Andre mas Andre tadi Anda mengatakan bahwa minimal oke DPR setuju bahwa tidak bisa dipindahkan begitu saja minimal ada tahapan dan juga relokasi ini harus dikelirkan ini relokasinya sejauh apa karena Nike Widewati juga menyatakan tidak semua fasilitas depo pelumpang akan dipindahkan ke lahan Pelindo di Kalibaru Jakarta Utara loh ini pemindahannya hanya dilakukan untuk area tangki dan juga feeling set atau tempat pengisian gas ya yang paling penting kan tangki dan feeling set itu yang berpotensi membahayakan masyarakat itu yang harus dipindahkan ke lahan new port milik Pelindo itu kenapa? karena insya Allah kalau di pelabuhan tentu lebih aman buffer zone-nya lebih jelas lebih luas itu satu yang kedua tentu sekali lagi tidak mungkin juga Pertamina meninggalkan asetnya begitu luas ada yang 70 hektare yang sudah dipuasai dan 80 hektare yang masih di Tanah Merah yang belum dipuasai tapi itu semuanya 150 hektare itu kan tanah sertifikat Pertamina dan sudah digugat berulang-ulang kali dan Pertamina selalu menangkan tidak mungkin juga Pertamina meninggalkan asetnya nah memang harus maka saya usulkan kemarin dalam rapat harus ada win-win solusi salah satu win-win solusinya apa? Pertamina harus memberikan ganti untung kepada masyarakat yang direlokasi jadi masyarakat itu selain mendapatkan relokasi yang disediakan oleh pemerintah Pemprov DKI bisa di Wisma Atlet atau di Ciracas atau di Cikeas gitu kan tapi mereka juga dapat penggantian dari gedung gedung atau rumah yang mereka sudah bangun nah saya mengusulkan Pertamina menunjukkan appresal profesional independen atau semacam Sukovindo yang bisa dipakai untuk meng-appresal rumah-rumah masyarakat itu jadi masyarakat bukan hanya direlokasi nah rumah-rumah yang mereka tempati yang mereka bangun selama ini menghabiskan duit masyarakat itu juga diganti Pertamina dan saya rasa dalam diskusi kemarin Bukit juga setuju Pertamina juga tidak ada masalah jadi harus ada ganti untung harus ada win-win solusi ganti untung untuk masyarakat win-win solusi tapi juga permintaan dari Dirut Pertamina Ibu Nike dia juga meminta bantuan dari wakil rakyat yang punya basis masa disitu ayolah bantu untuk membantu proyek buffer zone ini proyek yang kemudian sudah disepakati tentu kita akan bantu tapi kan PR utamanya jangan lupa ada di pemerintah profesi DKI DPRD kan legislatif bukan eksekutif kita akan bantu sosialisasi tapi sekali lagi kewenangan itu ada di pemerintah Pemprov DKI ada di PRT Gubernur DKI Pak Heru dan juga pemerintah pusat makanya kita dorong Pertamina, Bukit untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan melaporkan berkala kepada Komisi 6 seandainya ada kendala kami akan panggil Pak Erick Tohir supaya Pak Erick Tohir membawa masalah ini dalam rapat kabinet sehingga pemerintah pusat juga bisa membantu mendorong percepatan seperti itu Mbak ya selamat menikmati selamat menikmati